Tiba-tiba pintu kamar rawat Malvin Terbuka membuat dua manusia yang sedang berjumbu sontak terkejut dan mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu Oh astaga, pekik seorang wanita manis berkacamata saat mata empatnya menangkap adegan menjijikan menurut wanita yang berada di belakangnya Maaf mengganggu, silakan lanjutkan Sinisdieny dan menggeser tubuhnya yang melindungi sosok wanita dengan tatapan dinginnya Sayang, seru Malvin kelimpungan dan menyentakkan kepala Lot dari benda keramatnya Kimberly Lot membeo dengan wajah pias, menjijikan, desis Kim Sayang, sapa Malvin gugup Apa aku salah melakukan itu pada suamiku sendiri? Sindir Lot dan menatap Kim Sinis Tutup mulutmu Lot, ujar Malvin Wai Malvin, bukankah itu sudah kewajibanku melayanimu dimanapun dan kapanpun Daripada aku harus menjadi istri durhaka tidak tahu diri? Sindir Lot lagi dengan bibir mencebik dan mata menatap Kim Sinis Lot tutup mulutmu, jangan berkata seperti itu pada Kimku Harik Malvin yang tidak terima oleh sindiran Lot kepada Kim Ayolah Malvin, apa yang kau harapkan dari wanita arogan ini? Dia tidak akan pernah memuaskanmu dan hanya akan mampu memuaskanmu sayang Seperti tadi dan kau begitu menikmatinya Ujar Lot dan membelai dada bidang Malvin yang masih polos Dia tersenyum Sinis pada Kim yang masih bergeming di depan pintu Diamlah Lot, bentak Malvin kembali dan menepis tangan Lot kasar Cak terserah, decak Lot juga Kim, sayang, panggil Malvin dengan wajah tanpa dosanya dan tidak tahu malunya Kim berjalan mendekat ke arah Malvin dan Lot Sedangkan Jenny menunggu di depan pintu ruangan itu Dengan raut wajah bahagia dan mata berbinar Malvin tersenyum kepada Kim Sementara Lot menjibikan bibirnya dan menatap Kim Sinis Ternyata kau sudah membaik rupanya Pertanyaan Kim membuat Malvin melambung tinggi Aku kira kau tidak bisa bangun lagi Ucap Kim pelan, membuat senyum di wajah Malvin memudar Ah, apa maksudmu sayang? Kau... Kau pikir Malvin sudah meninggal Ucap Malvin dan Lot bersamaan Ya, aku harap begitu Sarkas Kim dengan wajah cueknya Kau... Tunjuk Lot pada Kim Lihatlah Malvin, istri yang kau tangisi dan kau perjuangkan ini Apa ini yang kau harapkan dari dia? Istri tidak tahu diri sepertinya Kau rela melukai dirimu tapi lihat apa yang dia katakan Ucap Pan Lot membuat hati Malvin berenyut sakit Sedangkan Kim hanya terdiam dengan gaya angkunya Lihatlah Malvin, tunjuk Lot kepada Kim Malvin pun melihat ke arah Kim yang hanya menatapnya datar tanpa ekspresi Lihatlah istri yang sangat kau cinta itu Dan lihatlah wajah menyebalkannya Dia sama sekali tidak pernah peduli padamu Malvin Dia hanya menginginkan hartamu Dia pasti tidak pernah mencintaimu Coba kau pikir kalau dia mencintaimu Dia tidak akan memilih karirnya dan sering meninggalkanmu Dan dia juga lebih memilih karirnya daripada mempunyai anak dari benihmu Apa istri yang seperti ini yang kau banggakan Malvin? Perkataan demi perkataan Lot membuat Malvin menerawang ke belakang saat masih bersama Kim Malvin pun membenarkan ucapan Lot Lot tersenyum puas saat Umpan yang ia berikan kepada Malvin termakan oleh prek itu Terlihatlah wajah Malvin yang berubah merah Malvin menyoroti tajam Kim dan menelisik wajah cantik istri pertamanya itu Apa itu benar Kim? Kau tidak pernah menginginkanku Kau hanya menginginkan keberhasilanku dan kekayaanku Untuk menopang karirmu di dunia modal Katakan Kimberly Teriak Malvin murka Ternyata hasutan Lot berhasil membuat Malvin terpancing Dan prek itu meradang Ini rasanya Malvin mendekati Kim yang berjarak 2 meter darinya Mari bercerai Tidak, aku tidak akan menceraikanmu Kimberly Ketegangan masih terlihat di kamar rawat PPIV itu Dua pasang mata kini saling beradu Bukan saling mengagumi Melainkan saling menatak tajam Tersirat masing-masing di netra mereka Amara yang sudah siap untuk meledak Dan menyemburkan asap yang bisa membuat kamar rawat itu ikutan panas Sedangkan sepasang mata coklat terang dari wanita Yang sejak tadi menyaksikan perdebatan itu Dengan hati bersorak gembira Dengan seringnya licik yang muncul dari mulutnya Dan mata berbinar Saat prek itu turun dari ranjang Dan mendekati wanita yang masih setia bergeming di sana Dengan wajah datar menyebalkan Sementara di balik pintu wanita dengan kacamata Bulat yang bertengkar di hidungnya itu Kini sedang menyiapkan sikap waspadanya Malvin mencabut paksa selang impus di tangan kirinya Prek itu turun dari ranjang pasen dengan terburu-buru Dan dengan tertati mendekati Kim Yang masih berdiri di tempatnya semula Kim diam dengan wajah datar dinginnya Kim memasukkan tangannya di kedua saku celananya Dia ingin menyembunyikan genggaman tangannya di balik saku celananya itu Mari bercerai Usul Kim singkat padat dan jelas Tidak, aku tidak akan pernah menceraikanmu Kimberly Teriak Marvin di depan wajah Kim Yang kini Kim dan Malvin sudah saling menatak tanpa jarak sedikitpun Sehingga hawa panas dari indera perasa Dari keduanya menyapa wajah mereka Jangan teriak padaku Perintah Kim dingin Apa benar selama ini kau hanya memanfaatkanku Kim? Tanya Malvin liri Kim tidak menjawab dia hanya terdiam dengan ekspresi wajah seperti biasa Katakan Kimberly like Hardik Malvin Dan di depan wajah Kim Hehehe Jadi benar kau hanya menginginkan kepopuleranku saja Dan selama ini kau tidak pernah mencintaiku Dan hanya menjadikanku batu loncatan karirmu yang sialan itu Aku menyesal karena mencintaimu Kimberly like Menyesal dan aku sangat kecewa padamu Ternyata kau tidak ada bedanya dengan wanita jalan di luar sana Sarkas Malvin dan perkataan Malvin membuat hati Kim berdenyut nyeri Dan rasa sesak itu menyerangnya kembali Sebisa mungkin Kim menahan air matanya agar tidak keluar Membuat harga dirinya makin diinjak-injak Lo tersenyum puas di sudut kamar dengan wajah penuh kemenangan dan ceria Saat hinaan demi hinaan dijabarkan Malvin Jenny hanya bisa menggertakkan giginya dan mengempalkan tangannya di balik punggungnya Jadi jangan bermimpi aku akan menceraikanmu Karena aku harus membuat perhitungan denganmu Kim sayang Dan aku yakin kau akan bersujud padaku memohon demi kembali padaku Karena tidak akan ada agensi-agensi yang akan aku biarkan menerimamu kembali Dan aku akan membuatmu menjadi pemohon napsuku semata Dengan wajah penuh kecewa Malvin terus saja menghindar dan merendahkan Kimberly Kim berusaha menahan isaknya dan juga rasa ingin menghajar Malvin Kim juga ingin sekali mencongkel mata dan menyayat bibir lot Wanita itu sejak tadi menertawakan Kim Jadi aku akan tetap mengikatmu sampai aku bosan Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa Karena hidupmu ada di tanganku Kim Kau sudah tidak mempunyai apa-apa lagi Jadi mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku Sebagai istri jalanku Senyum-senyum Malvin terlihat di mulut pre itu Perkataan Malvin kali ini membuat Jenny tidak bisa tinggal diam Jenny dengan penuh rasa amarah mendekati Malvin dan Kim Setelah kekehan sinyum Malvin berhenti Jenny mendaratkan kepalan tangannya ke wajah Malvin dengan keras Tidak itu saja Jenny juga menuju mulut hina Malvin Sehingga mulut Malvin pecah dan wajahnya langsung membiru A. Dasar pria sampah brengset Selamat menikmati Terima kasih.